musik 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 iya mas, iya mas ini 10 menit lagi sampe beneran ini udah hebut banget iya sebentar ya mas ya birman iya pak, jam berapa ini ha? mana sekretarisnya belum dateng-dateng juga musik 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 iya maaf pak, udah di jalan kok sementer lagi sampe musik 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 bentar lagi sampe gini ya, saya kasih waktu 10 menit dalam 10 menit kalau dia udah dateng langsung suruh ke ruangan saya tapi kalau dia telat, suruh pulang cara yang baru baik pak musik 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 Banget. Gaya. Kalau dari kemarin gue yang selesai sekretaris baru, yang disiplin kayak gini gak bakal gue terima. Gimana? Berjalan berapa gak dateng? Heran. Permisi, pak. Maaf, saya tertintu. Kamu? Di sini aku menunggu cintamu. Terus ku tunggu. Kamu? Tapi aku telah tahu Kemana akan dirimu. Tiga. Tiga. Les? Aku bisa jatuh. Mau masuk. Aku udah lihat semuanya. Lex, setengah itu aku cuma... Lu kangen kan? Bro, lu sahabat lu, sebenarnya. Lu sahabat gue dan lu tahu lo ikan pacar gue. Iya, gue tahu. Tata masih merebut. Tata masih merebut. Dari kamu juga. Tiga tahun kita kacang. Kayak gini bahasanya. Kamu malah selingkuh sama sahabat aku sendiri, deh. Alex, kamu bisa selamat paham. Sekarang kita terus. Dari. Di sini aku menunggu. Cintamu. Terus ku tunggu. Tapi aku tak tahu. Ngapain lo di sini? Ya kerja lah. Lo ngapain di sini? Ya gue juga kerja lah di sini. Tunggu ini kan ruangan bosnya ya? Lo ngapain duduk di tempat bos lo? Sekarang dia di mana? Gue dipanggilnya nih. Gue bosnya. Eh. Jangan mentang-mentang lo nih ya. Pakai jazz dan dasi. Terus lo bisa ngerasa ngebohongin gue kalo lo bos di sini. Tapi gue emang bosnya di sini. Aduh. Gue gak ada waktu buat bercanda. Gue buru-buru. Mana sih? Eh. Masa dia yang jadi sekitaris gue? Eh kok bisa? Mas Firman. Itu beneran ruangan bosnya? Iya bener kok itu ruangannya? Mas tapi di sana gak ada bosnya. Malah adanya orang-orang yang ngaku-ngaku itu loh. Sebagai bos. Ah. Masa sih? Ngaco kamu. Beneran mas. Mas gini deh. Bendingan kita langsung ke sana aja. Mas liat langsung ya. Oke? Yuk. Ya. Yuk. Masa sih? Masnya gak percaya. Beneran mas. Bosnya tuh gak ada. Ini malah dia nih yang ngaku-ngaku jadi bos. Ya emang balik sebusnya. Sudah lah. Astaga. Ini bosnya. Apa? Kamu ini gimana sih pilih sekitaris? Kenapa harus dia yang dipilih? Maaf pak. Bukannya bapak sendiri yang kasih saya kewenangan untuk memilih. Dan dia udah memenuhi kriteria yang baik-baik mau. Hatik. Pintar. Rapi. Kurang akan lagi pak. Tapi kenapa harus dia sih? Gak ada yang lain. Emang kenapa pak? Bapak ada masalah sama dia. Gak gak gak. Saya gak ada masalah pak. Yaudah. Kamu balik ke meja kamu. Balik lagi ngerja. Baik pak. Demi sih pak. kalo kita pilih di temanter baru yo. Teru. jadi saya diterima atau iya saya terima kamu kerja disini asalkan kamu bisa bersikap dan bekerja secara profesional bisa oke Lex jangan panggil saya nama kamu mau ngurusak reputasi saya di kantor ini terus saya harus panggil apa panggil saya Pak Alex baik pak bagi saya orang yang selalu melihat ke masa lalu itu adalah orang yang gak pernah maju siapa dan saya akan menjadi atasan kamu yang baik nantinya saya bos kamu dan kamu sekretari saya dan yang lebih penting lagi saya paling gak suka punya karyawan yang cengeng saya perlu karyawan yang tangguh bisa kamu penuhi kriteria itu semua Bapak bisa lihat langsung nanti kerja saya gimana oke saya pegang ngomongan kamu kalau gitu selamat datang di pusang saya selamat datang di pusang saya selamat datang di pusang saya kenapa harus dia sih yang jadi sekretaris gue kenapa sih gak orang lain aja Chris Lauren kayak gitu yang gantengan dikit ini malah dia jadi bos gue gue yakin ini pasti sengaja kenapa dia gak kerja di perusahaan lain aja kenapa harus di perusahaan gue kajaiban apa coba yang bisa bikin dia jadi bos gue apa gue tau apa jangan-jangan karena gue udah sukses sekarang terus dia balik lagi ke kehidupan gue ini modus modus ini namanya gue harus bisa tunjukin sama dia kalau gue bukan Alex yang gue bukan Alex yang dulu yang bisa dimain-mainin sama dia halo tiga kebetulan komputer kemarin tuh lagi kena virus tolong kamu salin semua data-datanya kamu copy semua sekalian yang kegiatan-kegiatan bulan lalu juga kamu salin ya iya baik pak iya makasih oke siap makasih ya ini hasil recoveran yang sekitaris yang lama coba di cek lagi takut aja di sana ya baik pak aku yang mengisi hatiku selanjutnya selalu menangisi dan melengkapi hanya dirimu yang mampu tenangkan fikirku aku bahagia denganmu aku bahagia denganmu sakit hatiku terobati karena perhatianmu sempurna oh oh kau untukku aku mau ku mau kau yang mengisi hatiku selanjutnya kau selalu menisi dan melengkapi hanya dirimu yang mampu tenangkan fikirku baru juga hari pertama udah kerjain kayak gini hei baru pulang pulang naik apa tau ojek online kali kasian naik ojek udah malem lho bahaya yaudah langsung pulang jangan kelayapan besok dateng pagi yang disiplin jangan telat lagi minggit saya mau keluar iya asyik banget sih minggit minggit keluar hanya dirimu yang mampu tenangkan fikirku aku bahagia aku bahagia kau yang mengisi hatiku selanjutnya yang saling mengisi dan melengkapi apa yang ngelakasih apa yang ngelakasih kalau udah kayak harus kerja paksa tau gak sih lalu juga kerja sehari iya kerja gua emang sehari tapi masa gua disuruh nyalin berkas satu lemari kau tau gak banyaknya segini terus dikasih lagi segini terus dikasih lagi segini tapi lo bayangin banyak banget aduh gimana mau gak capek parah sih kalau gua jadi lo gua udah resign aduh ya kali mau disuruh berjalan rody kayak gitu setiap hari 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 sedangkan tau sendiri gua dari kemaren apply kerja gak ada yang keterima sedangkan di bandung keluarga gua lagi bandung gak butuh duit bokap gua udah sebulan di rumah sakit sementara ade-ade gua masih kuliah terus kalo gua nyakla sekarang sama aja artinya gua gua gak berguna susah ya ya emangnya lo lo gak bisa baik-baikin bos lu biar gak kerjaan lo deh ini gak 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 mungkin gak mungkin kok kok gak mungkin atau gak siapa bos gue Alex Cindy Alex Alex mana kalo lu pura-pura gak tau gitu sih Alex mantan gue kok bisa kok bisa kali gua juga gak tau kenapa dia bisa jadi bos gue wah tajir dong dia bener gua gak peduli mau dia tajir kek mau dia apa kek gua ngasih kak kenapa dia harus niksa gue yaa kali aja karena karena dia masih kering hati ya kan terus tuntang-tuntang sekarang dia bos ya dia mau dia menunjukin kuasanya ke lo supaya lo nyesel gitu tapi lo gak boleh pernah rendah lo harus nunjukin kelebihan lo kelebihan apa? wah tajir enggak tinter ah tetep aja gue bawahan dia cantik itu kelebihan lo lo harus nunjukin diri ya kecantikan lo oke walaupun walaupun itu maksudnya ketaris tapi lo harus datang diri kalau banyak karyawan dia yang disuka sama lo lo harus berpenampilan sebagai wanita yang penuh karisma ya supaya sebagai mantan hidup lo gak dilihat tragis-ragis amat wooo gue males ah masa gue harus tebar pesona cuman buat manas-manasin dia yaudah terserah lo kalau mau dipandang rendah sama dia songong banget sih lo lo liat nih ya lo liat nih ya berapa? eh man cerahat pak iya makan? iya mau makan sih eh? bapak juga? iya iya eh disini yuk makan disini kita makan bareng pak ini gimana? eh iya eh kamu disini? iya kita makan yang mau makan eh iya gimana kerjaan kamu? nyaman gak? ya nyaman sih cuman masih banyak yang harus disesuain by the way makasih banget ya udah milih aku untuk kerja di perusahaan ini jujur nih ya cuma kamu wanita yang belum dipikir ya jadi sekretaris sama Alex yang lainnya belum baru kerja hari kedua aja udah begitu bikin malu aja harusnya kan bisa jaga image secara dia kan suka taris gua sayang aku tak kasih banget ya mas firman tapi mudah-mudahan gak harus sampe ngerekongin kami ya kok usah panggil mas panggil firman aja formal banget panggil mas eh gak kok aku semakin gak mau repotin makin senang kayaknya Tika lebih parah nih dari yang dulu masa dia jadi genit gini sih dia kira kantor ini apaan buat pdk ten di kantor kak Alex so sweet banget ya menungguin Susi buat makan bareng berarti emang disuapin dong sama Susi suapin? emang saya gak punya tangan? bagus gak dimakan sama bapak dari tadi suapin suapin gak? saya kenapa semakan? panas disini panas dong kak makanya jangan senaknya sama gue sekarang mau ngerasain kan balesannya gimana eh 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 apaan nih? kertas? gua tau ini kertas tapi buat apa? jangan marah-marah juga kali ini adalah tugas dari Pak Alex dan sore ini harus selesai bisa kan? sore ini? sebanyak ini? yang bener aja Tiga? bisa di handle semua kan? bisa pak yang semangat ya kerjanya coba lah coba lah coba lah oke semangat tidak lah banyak banget lagi sebanyak ini biar kali pelar sore ini juga emang nyebelin tau gak tuh orang? sabar gak bu? gimana? gua mau sabar coba dia tuh bener-bener manfaatin jabatannya buat ngerjain gue ya ya abis gua gimana lagi? kalo misalkan lu resign yang ada keluarga lu bener kesulitan ya tapi kalo lu gak resign ya gini jadinya tapi gimana tadi? lu berhasil bikin Alex cemburu gak? bener kayak yang lu bilang tau gak? kayaknya dia gak suka banget ya kalo gua deket sama cowok lain ya pasti dia sebagai mantan harga dunia gitu cancan sama lu iya kali ya lagi yang salah sendiri nyisa gue duluan iya gak? ah ah di suatu pesta ku kenal dirinya iya iya dong kan lu sendiri yang bilang kalo gua itu jangan sampe keliatan menderita kak mas firman? siapa lagi nih? aku gila aku gila jatuh happy padamu dan memang cantik gua HRD yang luar manas-manasin sih Alex cakep juga gua mau? kalo mau jadi selengkuan gua sih gua mau belum kaya halo firman mas firman hahaha kok tau alamat aku disini? oh kan punya si Vika lupa ya pasti kesini sengaja mau jemput Tika kan? iya gak apa-apa kan? iya gak apa-apa lah Tika juga pasti seneng banget saya mohon maaf ya dia emang sewa kaya gitu si duluan lagi yaudah dua duluan lepan ya kalian iya sefirman tuh wah mau kerjain terus kan aduh nanti bos nelfon lagi halo pak halo Tika kamu lagi dimana sekarang? saya di jalan nih pak oh di jalan ini ya saya minta tolong beliin saya kopi sama sarapan buat saya saya belum makan dari rumah iya pak nanti saya minta tolong Susi buat nyiapin sarapan bapak ya loh kok Susi saya nyuruhnya kamu loh lah itu kan emang tugasnya dia nanti kalo saya nyiapin sarapan nanti tugas saya berantakan semua dong ini jadi tugas kamu sekarang pokoknya beliin saya sarapan tuna sandwich dan ice frappuccino lihat tuna sandwich dan ice frappuccino jangan sampe salah pak 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 halo ih gak dimatiin lagi itu kan nih orang pasti beneran masih dendam deh sama gue hah dendam pak dendam apa nanti kah oh enggak 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 kok enggak apa-apa eh nanti mas kita mampir ke coffee shop bentar ya saya disuruh beli sarapan nih sama bos iya iya yaudah buh gak ke bos lagi halo pak ah firman langsung ke kantor ya ada meeting dadakan nih ya oke pak pak saya ke kantor kenapa mas tika maafin aku ya aku kayaknya gak bisa dia nganterin kamu ke coffee shop ini barusan pak Alex nyuruh aku ke kantor sekarang juga ada hal penting artinya mau diomongin yaudah gak apa-apa aku bisa naik ojek kantor aja sorry ya iya 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 kamu hati-hati ya iya kamu juga hati-hati ya ya iya pikir lo doang eksel jeng gue Pak Tika nenggak ya nanti saya ujian makan nasi apa oh sudah di dalam pak makasih sama-sama pak Selamat makan Masak Aduh, pas banget nih Baru tau gue sandwich terus begini Sandwich dari mana? Kopi kok asing sih? Tiga! Masirman Masirman Ini teh buat kamu Loh, tungguin kamu bawain aku teh? Iya, soalnya aku lagi senang Senang? Kenapa? Gak apa-apa, pokoknya hari ini aku lagi senang aja Oke Oke Mumpung mood kamu lagi bagus, kamu juga lagi senang Gimana kalau kita makan di luar? Ehm Boleh, boleh, boleh Tapi aku aja yang terakhir ya Anggap aja tadi Ya, sebagai ucapan terima kasih kamu udah jemput aku tadi Tapi kan aku ngantar kamu cuma sampai tengah jalan doang Ehm, ya gak apa-apa Yang penting kan kamu udah danian Hehehe Mau tiap hari juga gak masalah kok It's okay Aku gak keberatan Hehehe Halo pak Ehm, tiga Siapin berkas-berkas buat meeting nanti Sekalian kita ketemuan di luar ya Ada meeting di luar Ehm, tapi pak Ya, cepet Ya, cepet Udah Ehm Udah Suni mati segala, ya Sampu banget si itu orang Uff Gue kan udah kebunuh janjian sama Firman Gimana dong? Beli banget ya. Harusnya tadi aku kan terakhir namun. Apa namun? Oh iya, gapapa. Namanya juga belum jauh bosan. Bisa dibara. Next time aja makan siang. Thanks ya. Iya, sama-sama. Mas Mirman. Kalau jangan sama Mas Mirman, Bisa dibiarkan siangnya. Jangan lupa. Gak apa-apa. Teman-teman sama Susi. Sebetulnya kan, hari ini Susi buat si Bu. Nanti bisa disuapin sama Susi gitu. Oh. Hmm, jadi ceritanya ada yang cemburu nih. Cie-cie. Mbak Tika, tenang aja. Gak bakal diapa-apain kok Mas Firmania. Mbak Tika, tenang aja. Mbak Tika. Bagus, Sebastian. Engkau. Gitu kayak gini. Oh iya? Hmm. Hmm. Ngomong apa, Pak Rusya? Siapa? Siapa? Anu, Pak. Siapa? Siapa ya, Pak? Oh, saya banyak kerjaan, Pak. Jadi permisi ya, Pak. Tiga. Kita berangkat sekarang. Baik, Pak. Baik, Pak. Apa ini, Pak? Masih mobil? Belum pernah lihat. Ya, saya tahu. Masa ulek kan? Tapi maksudnya apa? Gini. Supir saya baru sama mendadak harus pulang. Karena istrinya lagi sakit di rumah. Ya, terus kenapa nggak pakai supir kantor aja? Kan banyak banget tuh supir kantor. Supir kantor ya. Masih banyak kerjaan yang lain. Saya mau kamu yang nyetirin mobil saya. Pak, tapi ini bukan tugas saya. Oh, ini jelas-jelas tugas kamu loh. Pak, jangan semena-mena dong. Masa saya disuruh jadi supir? Bisa nggak ya? Sekali aja kamu jangan pernah ngebantah perintah saya. Pak, saya ini sekretaris. Sekretaris. Semua tugas saya bakal saya lakuin. Tapi ini bukan tugas saya. Jangan kamu pikir saya nggak tahu kalau tadi kamu ngerjain makanan saya. Iya kan? Kamu kan tahu saya nggak suka petis. Terus makanan itu dikasih sambal yang banyak. Tahu kan? Oh iya? Oh iya? Bisa pura-pura. Kita pacaran udah berapa tahun? Nggak mungkin kamu lupa kalau aku tuh nggak bisa makan pedas. Pasti sengaja kan? Pak, kalau emang pedas, kenapa masih aja dimakan? Terus itu tuh Frappuccino-nya kenapa nggak dihabisin? Saya susah banget loh tadi nyarinya. Hahaha, susah ya? Memang susah sih nyari Frappuccino yang asin rasanya. Iya. Saya nggak mau tahu. Kamu setirin mobil saya. Kamu anterin saya. Kalau kamu nggak mau, silahkan buat surat pengunduran diri dari kantor ini. Silahkan. Tegah banget sih. Eh, 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 eh. Saya duruk di belakang. Mungkin saya duruk di depan. Kenapa gue jadi kasar banget ya sama dia? Mau gimana pun juga kan dia pernah jadi cewek gua. Walaupun akhirnya dia emang menyakitin gua sih. Tiga, 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 saya belum mau mati loh, Tiga. Aduh, Bapak cemen banget sih. Orang ini cuma 130. Biasanya juga saya bawa mobil 150. Ini mah pelan banget. Eh, ini namanya ngebut. Pelan dong. Ini mah pelan, Pak. Beneran. Tiga, berti, berti. Tiga, saya belum mau mati, Tiga. Tiga, 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 Tiga. Eh, lah gitu doang. Cemen banget sih, Pak. Yang dulu doyan ngebut siapa? Eh, kalau saya yang bawa mobilnya gak masalah. Tapi ini kamu bawa mobilnya gak bener. Bikin saya mual aja. Maaf ya, Pak. Iya, maaf ya, Pak. Maaf ya, Pak. Enak banget ngomongnya. Sudah, saya nyetir sendiri. Eh, Pak, Pak, Pak. Saya duduk di belakang ya. Kan bos dan sepertari sudah boleh keta-ketan. Nanti dikira gosip, loh. Yang bilang kamu ikut saya, siapa? Pak, ini bisa di mana? Ini bisa di mana-mana sih, loh. Nih, tas kamu, ya. Jadi sekretaris yang kreatif sedikit. Bisa nek ojek, kan? Atau lapisan ojek online? Gampang. Lu, emangnya presek, loh. Masa gue tinggalin di sini? Aduh, kamu lagi bikin pusing Mengapa sama-sama, Barusan? Gak ada, saya mau pulang. Ribuan kali kau telpon aku Kau tanyakan di mana Wah, bener-bener rasai banget ya. Ya ampun, masa dicipratin sih. Wah, ya kenapa saya harus ketemu sama lo lagi? Berhatian, kau buat ku jadi Meling satang Sayang, aku tak... Nek, ini kenapa sih datang-datang udah rusuh aja? Wah, gue sebel banget sama Alex. Emangnya dia kenapa? Dia kenapa? Dia tuh ngerjain gue lagi, Dan kali ini tuh udah bener-bener keterlaluan, tau enggak? Masa dia digaring gue di jalan, Terus gue dicipratin, Terus udah gitu gue nungguin di jalanan yang sepi banget, Tunggu aja ke online satu jam, lo bayangin. Oh, kasihan banget deh lo. Gue taunya, ini tuh gari-gari, ini tuh cemburu sama cowok lo lagi diketin. Ya terus gue harus gimana dong? Lo harus tetep deketin itu cowok. Tunggu sampai kapan coba diketin mas Liman? Kan kasian kalo dia bener-bener baper sama gue. Ya... Ya bukan sama Alex bener-bener cemburu. Kalo dia udah cemburu, Lo bisa mainin deh dia. Kenapa sih cuma gara-gara gitu doang nangis? Cengeng banget, mas Alex ditangisin. Muma, gue bukan nangisin Alex. Amin cek kaki gue, sakit banget. Aduh, gue apet banget sih hari ini. Maaf, maaf, sakit-sakit. Maaf. Terus masalahnya di mana? Kasih Tika lah ngerugin lo. Semburu ya sama Tika? Semburu? Kamu ngapaan? Semburu-semburu segala. Eh, gue kasih tau ya, perasaan gue sama Tika udah habis, udah selesai, udah cukup dia nyakitin gue dulu Terus nampak gak lo pecat aja deh Kalo gue pecat dia kayak enakan di dia dong Justru ini saatnya gue untuk balas dendam sama dia Gue bakal bikin dia sampe gak sanggup kerja di kantor gue, bahkan kalo perlu sampe ngundurin diri Wah, gila lo, itu sadis Lex Sadis apanya, hah? Lebih sadis mana coba? Perlakuan dia dulu ke gue Selingkuh sama sahabat gue sendiri, mana yang lebih sadis gue tanya Dan ini adalah waktunya gue buat balas dendam sama Tika Iya, ini aku udah siap kok Kamu tinggal dateng aja, udah tinggal jalan Oke, tunggu ya Kenapa lagi? Ini aku disiap kok, beneran? Siap kemana? Duh, Alex Oh, maaf Pak Alex, saya pikir tadi temen saya Eh, jemputnya sekarang? Jemput kemana, Pak? Dijemput di rumah lah Tapi saya, Pak Saya ada meeting di luar Supir saya lagi sakit Kamu jemput saya sekarang Tapi ini Bapak gak ngerjain saya, kan? Ya, enggak lah Gak percaya banget sih kamu Ya kan kemarin Bapak ninggalin saya di jalan Nanti saya ditinggalin lagi di jalan kayak kemarin Saya gak akan tinggalin Udah, yang penting cepet sekarang kamu jemput saya di rumah, ya? Bener, gak bohong Iya, cepet! Saya ke rumah Bapak sekarang Kenapa lagi? Saya kan gak tau rumah Bapak dimana Oh, iya Yaudah, social location Siin gue jalan ya, udah pesen ojek Eh Tikanya ada Oh, tikanya udah pergi Pergi? Tadi barusan ditelepon, katanya ada kok Malah ada resepsi ya Enggak, tadi dia udah pergi pake ojek Tapi, enggak tau deh kemana Oh, yaudah, kalau kayak gitu Saya permis ya Makasih Ya, sama-sama Kasian juga tuh cowok Gara-gara gue, dia jadi korban PHB-nya si Tika Cakep sih Tapi nyebelin Untung aja udah mantan Coba kalau masih pacaran Pasti berantem terus Padahal Dulu Alex gak nyebelin kayak sekarang loh Kok berhenti sih? Gak tau, Pak Ini kok tiba-tiba mati sendiri ya? Masa? Cowok nyalain lagi? Bisa gak? Gak bisa, Pak Coba liat mesinnya Gak biasanya nih mobil Tika coba Teleponin Derek ya Iya, Pak Sebentar, saya ambil HP dulu ya Ini mobil Pake mobil Akembang Gak diangkat aja nih, Pak Gak ada yang angkat Yaudah berarti Terpaksa saya coba betulin Bener, Pak Mau gimana lagi, Abisya? Emang kamu bisa? Tapi nanti kotor, Pak Sudah Giring, kamu tolong ambilin kunci-kunci kayaknya dari belakang Iya, baik, Pak Arak Ada yang bisa saya bantu, Pak Enggak, gak apa-apa, gak apa-apa Sebelum kau ada Tak mengenal lindang Engkau lah hidupku Ku lemah tanpamu Karena sesungguhnya Aku tak berdaya Maaf, Pak Itu tadi Di situ ada yang Tak apa-apa Tentu dekat denganku Karena cinta Aku rela Melepaskan Coba di start-up Bisa? Udah bisa emang, Pak Gak tau, coba Nyalain Bisa? Iya, harusnya coba ya Oh, bisa nyala Tiga awas Maaf, tadi ada motor Kebut Iya, gak apa-apa, Pak Saya makasih dari sana Yaudah, yuk kita jalan aja Gak apa-apa, biar saya nyitir ya Kamu duduk di sebelah kiri aja Jangan, Pak Bapak mau siap-siapin berkas buat ini, Pak Gak apa-apa, gak apa-apa Ya Kayaknya sepi banget nih, Pak Gimana kalau kita nyalain musik Iya, boleh, boleh Cowok yang biasa ngusilin kamu Tiba-tiba perhatian sama kamu Hmm, siap-siap tuh Itu tandanya dia suka sama kamu Hai, guys Baru aja kita dengerin lagu bunga Lagu ini emang cocok banget buat kamu yang mau balikan sama mantan CLBK itu emang seru banget ya Udah putus, sekian tahun Eh, sekarang lihat dia makin cantik Makin ganteng Mana perhatian lagi bikin baper Siapa yang gak pengen balikan lagi coba Gak jelas banget ya, Pak Tadi penyiarnya Iya, gak jelas Emang apa sih Itu orang tadi penyiar Buat kamu Buat kamu Oh, buat bapak juga ada kok Prapucino kan Seperti biasa Udah disiapin durangan bapak Kok kamu ngurusin sarapani Pak Alex Kan bekerjaan kamu gak banyak Oh ya, tadi aku mampir ke rumah kamu Tapi kok kamu udah gak ada ya Oh, maaf ya tadi, Pak Alex alpon apa Oh, iya gak apa-apa Mas Firman, Mas Firman Aku so sinta gak sih Mas Firman Udah ganteng, sabar, baik-baik Nanti Kak, cocok Ini keren banget Susi Mas Firman Mas Firman suka ya sama Mbak Tika Udah deh Mas, langsung aja ditembak Ntar kalau disambar sama orang gimana Burung kali ditembak Iya, gak bau banget sih Ditembak itu adalah nyatain perasaan Susi Nyatain perasaan itu gak gampang Kok pikirnya Stevie Gampang nyatain perasaan Aduh, Mas Firman Nyatain perasaan itu gak susah Yang tiga susah adalah Perasaan takut ditolak Nah Tika Tika Nanti malam, aku jemput kamu ya Aku mau ajak kamu makan malam Mau mana? Ada deh, nanti kamu juga tau Tika 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 Begini Barusan ada masalah Dan saya perlu kamu Bantuin saya untuk mereview semua data-data dan input lagi Saya perlu kamu lembur Lembur? Kenapa? Ada janji? Iya, Pak Gini, gini Saya janji sama kamu Setelah urusannya semua selesai Kamu boleh pergi Bisa? Bisa Bisa, Pak Yaudah, nanti kamu share lo ke sini aja ya Biar aku nyosok sana Oke Aku tunggu kemana ya Masih sibuk kerja aja? Ini, Pak Nih, saya beliin kamu makanan Ayam bakar madu Kok masih inget aja sih, Pak? Kalau saya suka ayam bakar madu Ayo dimakan Ayo dimakan Mau makan, Mau makan, Mau handphone, atau mau kerja Gak bisa semuanya dilakuin sekaligus Makan dulu Oke, makan dulu Nanti keburu dingin Nanti keburu dingin Ya Udah mau pulang belum? Aku masih disini loh Nungguin kamu Aku gak bakalan pulang sebelum kamu dateng Aku antar nunggu kamu tiga sampai kamu dateng Alpantas Menghangatanku Dan di saat ku hujan Dan jaga hatimu Kukang pula diriku Dan jaga hatimu Menar Kok... Kok pake jaket? Engga nggak, kok Dingin aja Kamu sakit Gak apa-apa, Bu? Ya, iyalah sakir tentang kemarin mengungguin Mbak Tika dari pagi sampai malam. Ya ampun, ya ampun aku lupa. Ya ampun, kemarin tuh ternyata aku banyak banget kerjaan. Aku lupa ngabarin kamu, maaf banget ya. Terus handphone aku ternyata mati. Gak apa-apa, aku ngerti. Kamu beneran mengungguin aku dari malam sampai pagi? Ya iyalah, namanya juga memperjuangan cinta. Ya ampun, jangan lupa, Kak. Susi. Mas Firman. Mas Firman, yaudah aku antur ke dokter ya. Enggak, gak usah. Aku udah minum obatku barusan. Enggak, aku pergi dulu. Mbak Tika gak merasa ya? Merasa apa sih? Aduh, Mbak Tika. Mas Firman suka sama Mbak Tika. Kayak Pak Gus suka sama Susi. Ah gak tau. Jadi gini Pak Gus tuh suka banyak sama Susi. Jadi mungkin menuju cinta ya. Karena waktu itu Pak Gus pernah sakit. Karena sehari pernah liat Susi. Kasian banget ya Pak Gus. Sakit parah? Iya Mbak, sakit. Oh parahnya parah banget Mbak. Mungkin menuju stadium upai kali ya Mbak. Gak bisa makan. Gak bisa makan juga. Karena pengen disuarin sama Susi Mbak. Terus gak bisa tidur? Gak bisa tidur juga. Mungkin harus diklonin di ceritanya sama. Oh cerita-cerita yang manis gitu. Sampai dipecat dari kantor ya? Iya, sampai di bawah. Enggak Pak. Enggak pengen dipecat. Enggak lupa di sini. Permisi ya Pak. Mau ngecek. Tuan sembelan. Siang ini temenin saya keluar meeting. Siapin sampel produk kita selama 3 tahun terakhir. Cepet. Baik Pak. Terima kasih. Sob. Yang lo lakuin kemarin namanya ban-ban undang. Itu taktik buat ngalahin saingan lo. Lo kan sebel sama Tika. Tapi kenapa gebetannya mencak-cakitan? Gue tau. Lo cemburu kan? Iya, iya. Gue emang cemburu. Nah, gitu dong. Padahal sama soib lo gue bohong. Ya abis gimana? Setiap kali gue keinget Tika. Gue inget yang dulu. Gue inget sakit hati gue. Iya sih. Aduh, bentar ya Lex. Gue sakit Lex. Coba, coba. Ah, Bimmy. Kamu? Alek. Kian? Halo. Oh iya nih istri gue nih. Kenalin dong. Lek. Kenalin, Lek. Sisi gue. Alex. Lo masih sama Alex sama gue, soal kejadian dulu. Udah lima tahun kali, Lek. Lo dendam ya sama gue? Dendam? Ngapain gue dendam? Lagian, ya udahlah yang udah lewat lewatin aja. Lagian ga penting juga. Gue tau kok. Lo masih dendam sama gue. Pas banget nih kita ketemu. Ada yang mau cintai sama lo. Soal gue sama Tika. Gue ga pernah ingetin lo. Maksudnya apa? Lek. 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 Iya gue tau kok tentang perasaan lo waktu liat gue sama Tika. Lo harus tau, Tika sampe sekarang masih saimbang sama lo. Cuma lo cowok salah satunya masuk hati Tika. Gue kayaknya harus mulai buka hati gue buat Firman. Kasian aja kalo dia jadi korban bales dendam gue ke Alex. Selain Firman itu baik, Firman juga gak kalah gantung kok sama Alex. Tika. Diam-diam ya kenapa sakit-sakit. Gimana ini? Ini? Tahan ya, tahan ya. Iya. Kenapa sih di saat udah kayak gini kamu baru baik sama aku? Apa perasaan gue aja ya? Kalo Alex sebenernya mulai perhatian ke gue? Atau dia cuman kasian gara-gara tadi gue hampir jatoh? Maafin gue tiga. Gara-gara gue yang terlalu emosi kita jadinya putus. Gue bener-bener nyesel. Maaf ya kalo masih banyak kerjaan. Tapi saya mau keluar ada yang mau dititip. Udah gak apa-apa. Makasih. Oke. Oke. Lamping lagi. Iya nih. Kamu gimana keadaannya? Udah enak kan? Udah kok. Ya udah kok pulang lagi. Istirahat kan masih gak enak badan. Iya. Tapi sebelumnya aku beliin kamu kopi dulu ya. Biar semangat lemburnya. Terus juga ngantuk. Nanti kalo udah selesai semua. Buok ruangan saya ya. Baik pak. Ini sih pak. Tiga. Maaf kayaknya. Kopinya udah dingin. Jadi bapak buatin kopi buat saya tadi. Oh ya. Kamu ada hubungan apa sama Firwan? Sebatas temen aja kok. Temen. Yakin. Emangnya kenapa pak? Gak apa-apa. Kau orang yang salah. Kau. Kekasih sahabatku. Kau. Kekasih sahabatku. Selamat malam. Kamu usahin terpulang aja ya. Sekalian kita cari makan dulu. Dari tadi kan belum makan. Oh. Engga gak usah pak. Nanti ada gosip lagi. Gosip apa sih? Lagian kan kita juga gak ada apa-apa. Kenapa gue jadi deg-degan gini sih jalan sama Alex? Gue juga ngerasa kalo dia sekarang merhatiin gue. Hmm. Apa ini yang namanya cinta lama bersemi kembali ya? Eh? Alex? Salma. Kenapa barusan telepon aku gak kamu angkat? Dia siapa? Tadi aku masih kerja jadi aku gak denger kamu telepon. Ini sekretaris baru aku. Aku mau nganterin dia pulang. Hei. Aku Salma. Pacarnya Alex. Saya Tika. Mantannya. Mantan? Mantan... Mantan karyawan di kantor lama. Terus sekarang saya jadi karyawan baru di kantornya pak Alex. Sebagai sekretaris. Oke. Terus kalian berdua ngapain malem-malem begini? Mau kemana? Iya soalnya tadi memang aku sama Tika lembur. Dan ini baru selesai. Dan aku mau nganterin Tika pulang. Kasian udah malem. Pak, saya permisi dulu ya. Saya pulang duluan. Tapi ini udah malem loh Tika. Gak apa-apa pak. Saya pulang sendiri aja bisa pakai ojek online. Oh gak usah. Kamu pulang sama kita aja. Kebetulan aku sama Alex lagi mau jalan bareng. Lagian udah malem. Kamu bahaya sendirian. Iya bener. Iya. Nanti saya antar. Semua. Menjadi kenangan. Bisa cinta kita. Ya aku kan di kantor juga sibuk. Banyak kerjaan. Sampai gak bisa angkat telepon aku. Tik. Kalau misalnya pacar aku ada yang deketin. Kamu laporin aku ya. Aku gak suka dia deket sama cowok lain. Baik mbak. Kekar beneran gue sama Alex. Emang ini kenapa sih? Gue pikir. Dia beneran mulai suka sama gue. Ternyata dia udah punya cewek. Gue salah. Ya udahlah. Mendingan. Lo seriusin deh sama si Firman? Ya, lagian dia lumayan cakep kok. Terus kayaknya dia emang beneran suka deh sama. Emang iya sih, dia suka sama gue. Nah yaudah, tunggu apa lagi? Ya enggak? Life must go on, Tika. Lo gak boleh sedih cuma gara-gara kayak gini doang. Lagian kan kemarin emang lo aja yang kegeeran sendiri. Lo harus inget, tujuan lo kerja di sini itu cuma untuk cari uang. Harus inget keluarga lo di Bandung itu butuh bantuan lo. Tika! Hei, Tika! Mungkin kaget aja. Pagi. Pagi. Kamu ngelamutmu lu. Gak kaget itu sih. Yaudah yuk. Mana? Masuk. Ayo. Gue gak bisa boangin perasaanku. Gue cemburu ngeliat Tika di Ketsong Firman. Hei, Ketsong. Hmm. Ben ngajak ketemuan di sini. Apa sih Mbak? Saya punya tugas baru buat kamu. Ah, Mas Alma tugas di kantor aja banyak. Tambahin tugas angin. Emang tugas apa Mbak? Mulai detik ini kamu mata-matain Pak Alex. Apa? Mata-matain Pak Alex. Enggak, enggak, enggak. Pak Alex itu bosen Susi. Nanti kalau Susi mata-matain ketahuan, pasti bisa dipecat. Hmm. Mama suka aneh-aneh aja permintaannya. Enggak ada yang lain kok. Enggak, 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 enggak. Kalau ini namanya penyugokan mah gak bisa. Bisa banteng kalau aku tahu nama Kak Tetek. Oke. Kepersi tangkap tangan. Nanti bisa. Kenapa begini sih? Oke Mbak. Ya ini namanya penyugokan yang mantap dan kita saling ngomong di muka. Kalau gitu Susi siap melaksanakan Miss. Oke. Kalau gitu melaksanakan Miss. Siap. Oke. Oh iya soal itu. Nah nanti kita bisa ketemu Kak. Iya. Nanti coba saya kasih tahu sekretari saya biar atur waktu semuanya. Baik Pak. Baik. Ya. Ah boleh. Kalau mau detailnya lebih saya kirim by email. Ya. Saya minta alamat emailnya aja Pak ya. Oke. Ya mari Pak. Terima kasih. Gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Dia mbak. Pak Alex clear alias bersih. Bersih atau kamu yang gak bisa nyelidikin dia? Waduh. Mbak Selma kalau gitu meremehkan kepintaran Susi. Habis kamu gak bawa silap apa-apa. Masa kamu gak tau cewek yang sering jalan sama Pak Alex atau yang sering datang ke kantor dia? Hmm. Kalau yang sering sama Pak Alexnya mbak Tika. Karena kan dia sekretarisnya. Tapi gak mungkin nambah sekretarisnya kayak gitu. Gak mungkin. Tika. Apa jangan-jangan mereka ada hubungan ya? Ehm. Tika. Abis ini kita makan siang bareng ya. Kita. Hmm. Maksud Bapak? Ya saya. Dan kamu makan siang bareng. Ya. Hitung-hitung buat ngedanti tawaran makan malam saya yang waktu itu gak jadi. Gak perlu Pak. Ayolah Tik. Saya nyenang sama kamu. Saya udah pernah janji soalnya. Ya. Ini orang apa sih maunya? Harusnya lo sadar. Lo itu cuma PHPM gue. Soalnya ngasih harapan padahal lo udah punya cewek. Ehm. Tika. Kok diam sih? Maaf Pak. Tapi saya udah ada janji. Sama siapa? Sama Firman. Ya iyalah. Lo pikir lo aja yang mau ngajak gue makan. Iya Pak. Itu urusan jampang. Nanti saya tinggal omong sama dia. Ya. Kalau kamu pergi sama saya. Jangan Pak. Lagian ajakan Bapak ini kan di ruang urusan kantor. Dan saya juga kan harus menempatkan janji saya sama Firman. Tika saya mohon. Lagipula ada yang pengen saya omongin sama kamu. Udah waktunya istirahat. Saya permisiin dulu. Gak enak udah buat orang lain menunggu. Oh oh. Kau untukku. Aku mau. Uuuuh. Ada informasi baru. Langsung kabar si bus. Ya. Halo gimana? Kamu udah dapet kabar? Ya iya dong mbak. Nggak mungkin lah. Aku si telepon kalau nggak ada kabar. Jadi gini ya mbak. Tadi susing melihat kalau Pak Alex ngajak makan Mbak Tika. Apa? Alex ngajak Tika makan siang. Terus Tikanya mau? Aduh mbak sama. Jangan setiap riak. Sabar sabar. Dengarin dong satu-satu. Iya Pak Alex emang ngajak makan Mbak Tika. Tapi mereka nggak jadi makan karena Mbak Tika nolak. Terus ngapain kamu nelfon aku kalau misalnya Tika nolak Alex? Wait, 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 wait. Mbak Tika emang nggak jadi makan. Tapi ini yang harus kita waspadai. Pak Alex ngotot banget Mbak ngotot. Ngajak makan. Nah ini jangan-jangan ada pertanda kalau Pak Alex ada sesuatu sama Mbak Tika. Maksud kamu? Alex suka sama Tika terus Tikanya nggak mau? Eh bisa jadi Mbak. Tumbain pinter ya Mbak. Oke. Yaudah kalau gitu kamu mata-matain mereka ya. Mbak? Mbak? Awasin lagi, awasin lagi. Uploadnya mana? Nggak ada. Abis lagi, kosong lagi. Duwitnya kagak ada. Ada karyawan kamu Klex? Kita gabung yuk. Pak? Gabung Mbak? Silahkan. Kalian di sini juga. Kita boleh gabung kan? Gak apa-apa kan ya gabungnya? Iya gak apa-apa. Dua jurus cinta yang kau berikan cukup untuk aku bertahan. Satu untuk merasakan cinta. Dua untuk memikirkan masa depan. Tak mungkin aku berpaling. Mbak, aku nggak usah dong. Satu nasi goreng sama satu nasi goreng seafood ya. Kalian mau pesen apa? Oh nggak usah Mbak. Tuhan kita udah pesen duluan kok. Ya gila di hati ini. Tidak makan, nggak apa-apa? Ea. Nah dibareng aja lah Pak. Ditunggu aja, biar enak. Oke. Bareng aja. Kayaknya like biasa-biasa aja deh sama sekretarisnya. Tika juga keliatan banget lagi deket sama Firman. Susi pasti salah info nih. Maaf, mau ke toilet dulu ya sebentar. Iya. Makasih. Gawat. Kenapa tika mesen nasi goreng seafood ya? Dia kan alergi sama seafood. Aduh gimana nih? Eh, itu sushi bukan sih? Hah, coba liatnya kesana. Mana pak? Nggak, tadi saya liat kayak lewat disitu. Coba-coba liat sana deh. Susi. Bukannya di kantor pak? Di kantor ya? Iya. Iya, kamu ke salah liat kali. Iya, kayaknya saya salah liat deh. Bapak laper kali. Mungkin. Maaf ya. Maaf, agak lama. Oke. Makan. Iya, ayo makan. Tidak. Tidak. Kok makanan aku ada dari kamu sih? Maaf mbak. Itu nasi gorengnya Tika. Saya tau ketukar. Tapi pas saya mau ngasih tau mbak, udah kemudian dimakan. Ah, Alex. Kamu kan tau aku alergi udang. Hah? Ternyata Salma juga alergi sama seafood. Kok gua baru tau ya? Tidak tadi kita lagi makan di restoran, yang gua tau itu Tika kan alergi seafood. Ya, tiba-tiba di depan Tika itu ada nasi goreng seafood. Gua nggak mau dia sampai kenapa-napa dong. Makanya gua tukar sama nasi goreng punyanya Salma. Eh, gataunya Salma juga alergi. Oh? Jadi itu Allah Bapak? Tadi Bapak bilang apa? Bapak nungker nasi gorengnya, gara-gara takut aku kenapa-napa? Iya. Buat apa sih pak? Apalagi sampai nyelakain pacar sendiri. Nggak, bukannya gitu. Tapi aku sama sekali nggak tau kalau Salma juga alergi seafood kayak kamu. Yang ada di pikiran aku tadi, aku cuma sampai nyelametin kamu supaya kamu nggak kenapa-napa. Nyelametin aku? Terus kamu sendiri nggak tau kalau pacar kamu sendiri itu alergi seafood juga. Heran ya. Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran lo? Kenapa lo malah mikirin gue bukannya cewek lo itu? Itu dia. Gua rasanya sih dia juga suka sama gua. Dari kemarin perhatian juga kok ke gua. Ya rencana gue juga mau nembak dia. Tapi lo tau nggak tempatnya romantis gimana? Di sana. Yakin lo? Romantis lo tempat? Wih. Oke, oke. Yaudah. Kalau kayak gitu, ntar gue ajak Tika kesana. Lo jamin ya, tempatnya romantis. Oke, bro. Kalau gitu, doain aja. Semoga gue sukses. Oke. Si Firman mau nembak Tika. Gawat nih, gawat. Nggak beres. Gua harus gagalin rencananya si Firman. Mau berantakin semuanya. Hehehe, Pak Alek. Oh, papa. Ya, Pak. Ini tadi pintunya. Ngapain di sini? Gawat pintunya tadi miring, Pak. Kok sekarang jadi lurus lagi ya, Pak? Miring, miring. Otak kamu yang miring. Miring. Tiga. Nanti lembur ya. Lembur? Buat apa, Pak? Ini saya laporannya udah mau selesai kok. Iya, Pak. Buat laporannya minggu depan, ya. Bikin sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Pak, itu masih empat hari lagi. Laginya nggak ada ngerjain kok buat besok? Ya, apa salahnya sih dikerjain sekarang? Lagi pula nggak baik lho menunda-nunda pekerjaan. Kalaupun bisa dikerjain sekarang, kenapa nunda? Nggak. Nggak bisa. Kok kamu ngelawan sih? Pokoknya kalau saya bilang lembur, ya lembur. Pak. Saya ngapain lah, lembur? Gata-gata yang mau dikerjain aja nggak ada. Ya, pokoknya lembur. Kenapa sih? Kalau dia lembur, terus gue harus ikut lembur juga. Padahal gue udah nggak ada kerjaan. Terus, tadi lo siang ngajak makan. Maunya berduaan. Lo pikir gue mau di PHP-in? Lo kan udah punya cewek. Ya, nggak mungkin lah kalau misalnya Tika itu suka sama Alex. Yakin nih nggak mungkin. Yakin banget. Ya udah kalau nggak percaya sama suci. Kita betihin aja nanti malam di cafe di kantor. Pasti Pak Alex udah bisa. Tika, malam ini aku menganggapin perasaan aku ke kamu. Jujur. Waktu pertama kali kamu datang ke kantor untuk ngelamar. Aku juga suka sama kamu pada pandangan pertama. Aku ngerasain yang beda sama kamu. Aku tau mungkin kedengerannya aneh. Tapi, itu yang aku rasain. Apaan sih ini cowok? Norak banget pake pegang-pegang tangan Tika segala. Awas lo ya lama-lama pegang tangan dia. Gue bogem lo ntar. Mana sih mereka? Susi bilang ada di sini. Salma? Kok ada Salma di sini? Ini bersedia jadi pacar aku. Kamu kenapa? Enggak. Enggak apa-apa. Aku permisi ke toilet sebentar ya. Iya. Eh, kalo jalan hati-hati dong. Eh, kalo jalan hati-hati dong. Eh, sorry, sorry. I don't understand what are you talking about. Sorry. I don't understand what are you talking about. Aduh, aduh, aduh. Mau ngapain lo? Hah? Lo mau nyolik gue? Sini kalo berani. Sejak kapan sih jadi galak begini? Menyerang-nyerang aja. Pak Alex? Ngapain sih nyamar kayak gini terus nyolik-nyolik aku segala? Justru saya begini nyamar. Demi kamu. Demi saya? Tika, saya gak mau ya? Tika, saya gak mau ya kalo kamu sampe jadian sama Firman. Enaklah aja. Apa hak Bapak ngelarang-ngelarang saya? Hmm? Bapak gak usah ikut campur urusan orang deh. Tika, 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 Tika. Lepasin. Enggak. Enggak akan. Saya akan lepasin. Asalkan kamu mau nolak Firman. Enggak. Tika. Tika. Pak, saya pernah ngelarang Bapak pacaran dengan Selma. Enggak kan? Makanya Bapak juga gak usah ngelarang-ngelarang saya pacaran dengan Firman. Tika. Tika. Karena saya cintanya sama kamu. Cinta. Cinta. Terus Selma mau dikmanain. Desa tukang BHP. Tika, aku... Aku sama sekali gak cinta sama Selma. Yang ada di pikiran aku cuma kamu. Boho. Tika, Tika please dengerin aku dulu. Aku tahu aku salah selama ini. Aku minta maaf. Aku udah tahu semuanya. Aku udah ketemu sama Ria dan Ria udah jelasin semuanya ke aku. Kamu gak pernah selingkuh. Aku yang salah. Tika, aku mohon sama kamu. Tidak. Aku masih sayang sama kamu. Aku mau kita balikkan lagi ke yang dulu. Aku menahan rasa aku tersiksa. Terus Selma gimana? kasih aku waktu kasih aku waktu berjelasin semuanya sama Salman tapi please aku mau kita balikan lagi kayak dulu Tika please aku mohon kenapa Alex gak pernah cerita kalau Tika itu mantan dia kenapa dia cuma anggap gue pelarian tega kamu Lex gimana Tika kamu bersedia diri pacar aku maaf man aku gak bisa loh kenapa aku lebih nyaman kalau kita temenan aja iya tapi aku gak nyaman kalau kita temenan aja aku nyamannya kalau kita kecara tapi aku gak bisa kecara sama kamu iya tapi kenapa Tik aku kurang baik enggak kamu baik kok terus kau punya aku apa Tik kamu cuma perambil teman aja maksudnya aku udah punya pacar aku bisa gila aku bisa mati bila cintamu yang paling penting dari Pak Alex kumpul-kumpul cepetan disini cepetan kumpul daripada gajinya dipotong cepetan disini karena ada pengumumannya yang sangat penting dari Pak Alex cepatian iya Pak ini apa maksudnya kenapa semua dikumpulin kayak gini soalnya harinya ada pengumuman penting yang bakal mereka dengar pengumuman-pengumuman apa terima kasih buat kalian yang udah pada ngumpul hari ini hari ini saya akan mengumumkan bahwa saya dan Pak Alex akan nikah pada bulan depan kumpul tapi saya sebagai calon istri Pak Alex saya ikut aja apa kata calon suami saya lupakan semua yang pernah terjadi antara kita berdua biarkan semua menjadi kenangan kisah cinta kita berdua 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 apa ada hubungannya sama pernikahan Pak Alex ya ah masa dia suka sama Pak Alex eh Pak eh iya Pak di mana? eh barusan dia pamit sama saya mau pergi Pak dia udah gak bisa kerja disini lagi dia ngomong gitu? iya Pak makasih Pak udah jalan ini penumpang lain penumpang lain gak ditungguin mas 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 kok di kunci? mas 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 berhenti dong mas 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 berhenti dong mas 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 kalau gak saya teriak ya mas berhenti gak? berhenti gak? Alex? tika kamu ngapain disini? aku mau dimana ada kamu aku selalu ada disitu boong serius enggak kamu mending sekarang lupain aku lupain kalau kita pernah kenal dan lupain kalau kita udah pernah ketemu tika 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 tunggu dulu tika 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 please 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 aku cinta sama kamu tika aku cinta sama kamu cinta sama aku tapi nikahnya sama-sama semua omongannya sama gak ada benernya selamat tau kita punya masa lalu dia mau ngancurin semua hubungan aku sama kamu itu kenapa dia ngumumin sama semua orang sekarang aku udah yakin sama kamu aku gak mau ngerahasian ini semua lagi please aku mohon sama kamu jangan tinggalin aku lagi tika aku gak mau balik sama kamu kamu bisa ninggalin dan nyakitin Salma berarti kamu juga bisa ninggalin dan nyakitin aku ini beda kasusnya selama aku pacaran sama Salma aku gak pernah berbener cinta sama dia aku bisa pacaran sama dia karena aku merasa utang budi sama papanya dulu perusahaan aku hampir bangkut dan cuma papanya yang bisa nolongin dan sekarang aku sadar aku lebih baik kehilangan segalanya daripada aku kehilangan cinta sejati aku aku mati di hati mu aku lama tanpa cinta mu Tuhan pun tahu ku mencintai mu sungguh aku pasrah hidupku untukmu demi waktu aku gak pernah bisa buka hati aku selain sama kamu Lex cinta ini jujur aku masih cinta sama kamu tinggal percayalah oh kasih i'm loving you baby jadikanlah aku mohon jangan tinggalin aku lagi ya jaga hati mu mencintaiku apa adanya aku mati di hati mu aku lama tanpa cintamu Tuhan pun tahu ku mencintaimu sungguh aku pasrah hidupku untukmu demi waktu kita rungi berdua kau dan aku satu aku akan selalu setia hingga ajar menjemputku miliki aku cintai aku utuh kopi pak dialog awal dialog awal oh iya 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 semoga beneran nih jadinya di hatimu aku lama tanpa cintamu Tuhan pun tahu ku mencintaimu elab in ngk kek